hai 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 merawatullah wabarakatuh yang kami hormati Ibu Lintang selaku Kepala Sekolah dan segenap keluarga besar SLB Ma'arif Yansen Alma Arief Yogyakarta dan Bantul Doktor Nur Ajiyah dari UNY kemudian Pak Yati Iman Hai yang kami hormati teman berjuang di masyarakat Jawa kemudian eh yang dimuliakan Allah Ustadz Yulianto Hai dan Hai anak-anak yang kami cintai beserta keluarga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim sebenarnya kegiatan ini sudah kami agendakan Desember tapi karena Desember situasinya kurang kondusif jadi mohon maaf ini mundur sampai Februari jadi ini merupakan rakyat kegiatan dari BIMA dalam dalam rangka hari disabilitas bulan November ya Pak kita akan di Lilingu bulan November kita melakukan acara yang sama di Lilingu santunan untuk 55 difabel yang ada di sana kemudian Desember santunan di Binasiwi SLB Binasiwi Sedayu berapa paket Pak Agus 62 paket dan hari ini Insya Allah kami juga akan menyerahkan apa nge tanda kasih berupa sembako dan vitamin dari Bina Insan Mandiri dan kami juga menyampaikan amanah dari UNICEF yang dilewatkan Kementerian Sosial itu merupakan rekreasional kids untuk anak-anak kami suami ini kata ibu saya gara-gara bapak yang sukanya beli ini kan sampai ke sana selalu menyalahkan diantara keluarga nggak apa-apa normal dulu itu kalau melewati ini mungkin nggak marah beneran tapi dalam hati apa bujuku ya Allah jadi ini nggak harus marah besar nggak harus tapi ada salingnya aku bujuku ya nampak aku aku soko gitu ini tadi apa karena suamiku yang semuanya beli itu tapi kita kan orang Islam tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya ini memang kehendak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wabillim Aslamainu Ala Umuritul Wati Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu an la muhammadin wa rasulah Bapak ibu semua yang sempat hadiru dan bapak mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih seketik malah ya rekomatu saya berikan kepada Allah surat Al-Baqarah yang beritahu krentu ayat satu sekat telur satu sekat telur yang beritahu yang beritahu krentu hai orang-orang yang beriman jadikan sober dan solat sebagai bernalaman doa hindu sobar watani kaceng lebih solat ingapah solat menituh ketah dilandesi hati ingang ikhlas badi itu ikhlas menikah katunyungan manah ingang sabar sabar menikah menikah di rangking pitu plus pitu terus badi itu juman kesabaran mutan gambin geniki himbat ini genik kalai karo banyu 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 gak laki genik ini banyu yuk ada sing alaki sing alaki banyu jenengi kenapa 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 sing alaki banyu jenengi lemah kita contohkan kita contohkan berjalan berjalan gunung bis an entek sing entek si menung so menung menung so mampu sing alaki senat jantung alaki lemah menung so sing alaki jenengi ngantuk mampu 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 Hai nah ngantuk kalai karo singalaki ngantuk jenengi susah Hai orangnya ngomong-ngomong ngantuk nanti warung-ngomong ngantuk ngantuk badan molo ngantuk kalai karo susah nah susah ini kusing ngalah ke jenengi sabar nih kelas itu dan saya isu-isu kalau diparani warga ngelakang ngerti teori ini kalau ngbalas ngengiweng apa yang terjadi kalau ngelakang 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 kalau orang baru senyengiweng peregannya balani peregannya ngerti ngobrol niku tetes jenengkannya ngomong gitu kok nesu jenengkannya ibu il jawabnya nesu apa mana ngucap sing ora pener di kandangang ngelakang ngeloke dan saya ngeloke elek ampun dan ngejak putra ini temejit kok pipis orang itu disini pak kaknya orang itu getak masalah ini pipis di getak ini pipis malah banter mbak yungnya ranter mau ngoyak untuk kakak ini duyak bucak dikira ngejak ke gungyong duyak malah orang itu namun rata kaknya pipis betulnya kok pipis toh orang itu disini jauhnya serang pokoknya dintake kaknya pipis jimoke banyu rupel dirilangi nopel langsung ayat iman Allah ngomong kubuki panjadian puno kandik keterbatasan putra putri panjadian monggo kita tetap sabar mereka amanah dari Allah insya Allah dengan kesabaran akan menjadi orang yang bersyukur dua hal yang tidak boleh terpisahkan nek sabar mesti bersyukur nek bersyukur mesti sabar kata ini kini nek dati wong sing sabar mesti bersyukur menerima yang Allah berikan saat ini nek kita bersyukur mesti dati tiyang sing sabar insya Allah buki-buki panjadian seolah wongtenipun musibah pandemi covid samalas menikah lumputno kodanganipun tiyang 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 sabar Allah amin ya orang itu bantuan ya kerenen 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 tapi kita terima dengan sabar insya Allah kita jadi masuk dengan orang yang bersyukur al-fatiha al-fatiha sayang bismillah al-rahmad rakhim alhamdulillah rabbi al-rahmad al-rahmad rakhim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah